Secara kumulatif kan 272,9 bilyar dari tahun 2016 sampai saat ini. Tapi untuk tahun ini saja, KAEK Sorong sudah menetapkan target 1,57 triliun. Namun hanya bisa capai 0,05 persennya, baru 770 juta yang terrealisasi sampai dengan bulan Agustus dari target 1,5 T. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal B.A. dan Cukai Khusus Papua menyelenggarakan fokus grup diskusian FGD Kawasan Ekonomi Khusus KAEK Sorong pada Selasa, tanggal 13 Agustus tahun 2024 bertempat di Grand Ball Room Rili Panorama Hotel, Sorong. Seperti kini Dewan Pengawas di tingkat provinsi itu ada di provinsi. Pak Gubernur adalah sebagai Kedua Dewan Pengawas. Kemudian pelaksananya adalah Kabupaten Sorong dengan badan usahanya namanya MOW. Ada pajak, insentif pajak yang luar biasa, tax allowance, tax quality. Untuk badan, kebetulan di Zoom mungkin hadir nih Pak anggota BP3UKP, Badan Pengarah Papua, Pak Oto Ihalau. Semoga beliau menyimak juga. Jadi Pak Uampres selaku Ketua Badan Pengarah Papua. Kemudian anggotanya ada Menteri Keuangan, Pak Penas, Kemen Dageri dan juga salah satu perwakilan setiap provinsi dari UAP. Oke, nah badan ini tentunya harusnya kita manfaatkan nanti Pak Karun ya, Pak Administrator dan BMP juga. Keberadaan badan ini jangan ditinggalkan. Karena untuk pembangunan Otsus Jilid 2 di Tanah Papua ini dan juga di Papua Barat Dania, itu sudah ada cetak birunya kan, sudah ada yang namanya RIPPP, Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua yang periodenya sampai 20 tahun ke depan, sampai 2041. Sedangkan di tiap tahunan atau lima tahunannya itu sudah ditentuk juga atau diterbitkan RAPPP, Rencana Aksi Pembangunan Papua. Ada beberapa isu strategis yang menjadi catatan kami terkait dengan Cek Sorong. Yang pertama, sejak tahun 2016 sampai sekarang, 2024, Cek Sorong ini belum menunjukkan kemajuan yang sekritik. Belum dilakukan evaluasi terhadap peran dan kinerja tanggung jawab BUPP tadi, Pak. Nah, di sini peran BUPP sangat penting. Selain BUPP, kami juga berharap di sini ada pihak terkait yang dapat berupaya mempercepat tadi pembangunan kritis itu yang namanya administrator. Tapi menarik juga ketika kami sedikit mengkritisi dari pihak pemerintah, justru malah menentuk tim Satgas. Peranan terat tim Satgas dan administrator ini kayak bagaimana? Tugas kami dari BPP tadi sebagai badan pengarah, sekaligus juga, sebagai badan pengarah untuk percepatan tadi. Sehingga saya lihat bentukan-bentukan dari Pemda, ataupun BUPP, ataupun administrator ini belum ada konektivitas sampai kesiapan infrastruktur. Saya sepakat tadi yang disampaikan oleh Pak Musa, Kepala Biru. Kami juga cukup memantau perkembangan Cek. Banyak fasilitas pendukung fisik terutama ya, listrik air yang belum menunjukkan progres pembangunan. Tidak ada pembangunan tanpa investasi. Tapi investasi seperti bagaimana yang tetap kita bisa lakukan, tapi tetap menjaga keberlangsungan lingkungan di sini. Yang ketiga, kesiapan ekosistem usaha. Ini seperti lokus inti, Pak. High investor, high technology. Tapi bagaimana dengan kondisi masyarakat orang asli Bobo yang ada di sekitar kawasan lingkungan Cek? Ekosistem usahanya kayak bagaimana? Ekosistem bisnisnya kayak bagaimana? Terima kasih telah menonton!